Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channelku Video kali ini aku akan membuat Bolo kukus coklatos Dan ini cara membuatnya Sangat simple, super simple Buat kalian yang penasaran Bagaimana cara membuatnya Dan langsung saja simak videonya Sampai selesai ya Dan buat kalian yang belum subscribe channel aku Segera subscribe Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Selamat menonton Oke kita siapkan bahan-bahannya Saya sudah siapkan Tepung terigu serba guna Pokoknya bebas ya Dan ini saya cuma pakai 4 sendok makan Kemudian ada gula pasir Dan ini sama ya Kita pakai 4 sendok makan aja Kemudian ada 4 sendok makan Minyak goreng Setelah itu ada 1 saset Susu coklat Atau SKM Kemudian ada 1 saset Coklatos Satu butir telur Dan ini adalah Baking powder Kita pakai Setengah sendok teh aja Setelah itu Ada sedikit garam Atau sekitar sejumput aja Kita pakai Oke Oke dan kita langsung Untuk ke cara pembuatannya ya Disini saya sudah siapkan Cup gelas Kita masukkan 1 putir telur Dan ini menurut aku Lebih gampang Untuk melarutkan gula Sama telurnya Di cup gelas Seperti ini Atau kalian bisa menggunakan Mangkok Atau pakai whisker gitu ya Itu sangat bisa banget Karena saya nggak ada Jadi saya pakai peralatan Yang seadanya aja Kemudian kita masukkan 4 sendok makan Gula pasir Oke setelah masuk semua Gulanya Kita aduk Sampai gulanya larut Kemudian kita kocok ya Telurnya Pokoknya sampai Gulanya larut aja ya Nggak harus sampai Putih gitu Nggak perlu ya Pokoknya ini Sangat simple banget sih Menurut aku Karena udah pernah Cobain beberapa kali Jadi aku pakai resep ini Buat lagi Pengen cemilan Gitu Jadi Gampang banget sih Cara membuatnya tuh Sampai kayak gini aja Nggak usah sampai putih ya Oke saya akan kasih lihat Tuh teksturnya Seperti ini ya Agak ngebusa sedikit Pokoknya sampai gulanya Larut aja Setelah itu Saya akan siapkan Wadah Kemudian kita tuangkan Satu bungkus Cokolatos Kedalam wadah Setelah itu Saya akan tambahkan Garam Kita masukkan Dan selanjutnya Saya akan tambahkan Setengah sendok teh Baking powder Kemudian Saya akan tambahkan Tiga sendok makan Air hangat Oke kita larutkan ya Dan itu ada Anak aku ya Lagi ngeliatin Proses pembuatannya Oke kita aduk-aduk Sampai larut ya Pokoknya Sampai si Cokolatosnya ini Sampai nggak ada yang Ngegumpal-gumpal ya Setelah larut semuanya Saya akan tambahkan SKM Atau susu kental manis Rasa coklat Kemudian kita Aduk kembali ya Sampai semuanya Tercampur rata Jika sudah tercampur Rata seperti ini Kemudian Saya akan tambahkan Kocokan telur Yang tadi ya Oke kita langsung saja Kita masukkan Setelah itu Kita aduk-aduk Kembali Sampai tercampur rata Oke mungkin segini Sudah cukup ya Sudah cukup Kemudian Saya akan tambahkan 4 sendok makan Tepung terigu Dan ini Saya pakai Tepung terigu Serba guna ya Oke setelah Tepung terigunya Masuk semua Kita aduk-aduk Aduk perlahan Sampai tepung terigunya Tercampur dengan rata Perlahan aja Pokoknya kita aduk Sampai larut Si tepung terigunya Jangan sampai Ada yang ngegumpal ya Setelah tepung terigunya Masuk semua Kita langsung saja Kita tambahkan minyak Kita tuangkan aja Semuanya Dan aduk kembali Sampai merata Dan ini Di tahap ini Harus benar-benar Tercampur merata Karena kalau tidak rata Biasanya suka bantet Bolunya Oke Mungkin ini Segini udah cukup ya Udah cukup larut Dan ini Teksturnya Agak cair Kental gitu Pokoknya ya Oke Saya akan siapkan Wadah Dan ini Saya udah olesin ya Pake mentega Atau margarin Kemudian Kita masukkan Bahannya Kita masukkan Semuanya Sampai rata Sisi-sisinya Juga sampai rata ya Setelah bahannya Masuk semua Kita hentakan Seperti ini Agar udara Yang terperangkap Di dalam Keluar ya Dan setelah itu Kita siap Untuk dikukus Disini Saya udah siapkan Kukusan Dan ini Udah panas Setelah itu Kita masukkan Bahannya Wow Ngebul Kemudian Kita tutup Kembali Dan kita Kukus Selama 20-30 menit Di api Yang sedang Kemudian Kita cek Dan ini Udah 30 menit Dan ini Saya akan Tes Menggunakan Tusuk gigi Seperti ini Kita tes Siapa tahu Belum matang Oke Dan ini Tidak ada yang Menempel ya Tuh Itu Tandanya Sudah matang Kita tes lagi Yang sebelah sini Tuh Tidak ada ya Oke Bolunya Sudah matang Kemudian Kita matikan dulu Api kompornya Setelah itu Kita angkat Oke Ini Browniesnya Sudah setengah dingin Kemudian Saya akan Tuangkan Ke wadah Dan ini Aku sudah Penasaran Banget Pengen Cobain Dan ini Dia Hasilnya Tara Wow Kira-kira Kalian tertarik Kan nih Untuk Pikin Cemilan Dan ini Simple Banget Dan ini Menurut Aku Sangat Apa Namanya Sangat Simple Karena Porsinya Tidak Banyak Sangat Cukup Oke Oke Saya akan Kasih Lihat Kepada Kalian Bagaimana Di Dalam Atau Kalian Penasaran Di Dalam Bantet Atau Tidak Kalian Bisa Lihat Oke Tuh Nggak Bantet Kan Kalian Bisa Lihat Tuh Dan Ini Ngembang Loh Ngembang Banget Pokoknya Tidak Bantet Gimana Nih Teman Teman Kalian Tertarik Nggak Untuk Bikin Cemilan Seperti Aku Pokoknya Ini Sangat Simple Ya Bikinnya Karena Bahan Bahannya Sangat Ekonomis Dengan Bahan Ini Kita Sudah Bisa Membuat Cemilan Yang Enak Brownies Yang Enak Apalagi Kita Bisa Tambahkan Pake Keju Pake Selai Coklat Itu Sangat Lebih Endul Oke Ini Dia Penampakannya Seperti Ini Dan Ini Udah Saya Potong Potong Nanti Saya Akan Cobain Aduh Makanan Si Simple Ini Masa Didiemin Aja Oke Kita Langsung Mau Cobain Satu Saya Akan Kasih Lihat Teksturnya Sangat Empuk Gemoy Oke Tanpa Berlama Lama Saya Akan Cobain Dulu Brownies Saya Ambil Satu Brownies Brownies Cobain Tuh Lihat Gemoye Banget Ini Apa Kalian Enggak Penasaran Dengan Resepnya Soalnya Ini Cemilan Yang Sangat Simple Bikinnya Oke Oke Saya Akan Cobain Dulu Bismillah Irrohman Irrohim Lembut Banget Teman Teman Rasanya Lembut Manisnya Juga Pas Menurut Aku Oke Kira Kira Kalian Kalau Suka Jangan Lupa Untuk Like Comment And Share Ke Teman Kalian Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Aku Dan Nyalakan Juga Lonceng Notifikasinya Agar Kalian Mendapatkan Video Terbaru Dari Aku Hatur Nuhun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh